Hai, balik lagi ke channel aku, Esther Ujaya. Yuk, masuk! Jadi di video kali ini, aku pengen buat rekomendasi skincare untuk remaja umur 13 tahun. Karena aku tuh sering dapat komen untuk buat rekomendasi skincare remaja. Bah, aku udah buat banyak banget loh. Skincare remaja untuk 13 tahun itu kira-kira SMP ya. Jadi sebenernya semua yang aku rekomendasi ini untuk semua umur menurut aku boleh. Cuman kalau kalian dewasa, mungkin tambahin lagi serum. Dan aku mau bilang kalau semua skincare yang aku rekomendasi ini, ini tuh skincare yang rata-rata lagi agak baru. Dan ini lebih ke all skin types. Jadi ini lebih ke semua jenis kulit bisa pakai. SDSM-PSMA, kita tuh pakai skincare yang simple aja, yang basic. Jadi yang paling penting, seperti yang aku pernah bilang, yang pertama cleansing. Kedua, moisturizing. Ketiga, protecting. Ini aja. Jadi nanti tuh kalian ada waktu-waktunya untuk kalian bakal pakai yang lebih banyak lagi. Tapi yang sekarang pakai yang simple-simple aja. Kalau pagi hari bangun tidur, kita pakai facial wash aja. Nah, di sini facial wash-nya ada dua yang aku rekomend. Ini ada yang Emina Whip sama yang Pigeon. Aku rekomend dua ini kenapa? Karena dua ini tuh menurut aku ringan. Tapi fungsinya tuh agak berbeda. Nah, yang pertama ini adalah Emina Braxtap yang Whip Face Wash. Ini tuh produk barunya Emina. Ini dia juga ada klaim besar. Dia tuh mengandung summer plum. Dan dia itu membuat kulit kita menjadi lebih cerah dan supple skin. Kayak lebih kenyal. Dia juga bilang, kalau ini tuh face wash, busahnya tuh tiga kali lebih banyak. Tiga kali lebih empuk daripada face wash Emina. Lebih empuk dan busah melimpa, aku setuju banget. Karena memang whip namanya. Jadi busanya itu mudah dibuat juga gak susah. Lalu dia bilang juga, ini tuh membuat cleansing time menyenangkan. Iya betul, karena busanya banyak. Jadi kalian tuh kira-kira pasti satu menit deh kalian pakai ini untuk cuci muka. Karena dia di muka tuh lembut banget. Busanya itu banyak. Jadi mengurangi kontak tangan kita dengan muka kita. Dan itu adalah hal yang bagus. Serta dia bilang disini, dia itu mempunyai kandungan summer plum dan deep cleansing agent untuk buat kulit kita lebih bersih dan cerah. Jadi debu, kotoran, polusi, itu semua keangkat pakai ini. Aku setuju. Aku bisa bilang, ini tuh kayak deep cleansing. Jadi untuk remaja yang sekolah atau keluar panas-panasan, ini tuh cocok. Karena busa dia kan banyak. Itu tuh bisa menyerap sampai ke pori-pori aku rasa dan mengangkat semua. Jadi waktu kalian selesai pakai ini, muka kalian tuh matte, segar, bersih, tapi nggak ketarik. Aku udah pakai ini ya. Nih, kalian bisa lihat, sampai ini agak gepeng dikit. Jadi aku udah pakai ini banyak. Nah, yang kedua nih yang pigeon. Kalau yang pigeon ini, pigeon facial foam for all skin types. Oh iya, aku mau bilang. Kalau ini, for all skin types juga. Semua jenis kulit bisa pakai menurut aku. Ini tuh adalah pigeon facial foam. Pigeon facial foam ini, aku udah pernah review dulu di video aku yang pigeon itu ya. Ini aku rekomendasi ke kalian anak SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Karena dia itu lembut di muka. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, dia ada sensasi licinnya. Karena dia itu melembabkan kulit kita setelah kita pakai ini. Dia buat muka kalian tuh lebih halus. Jadi waktu dulu aku pakai ini, aku tuh jarang banget sebenarnya ada masalah yang gimana-gimana. Ini buat tekstur muka lebih halus. Ini juga ringan di kulit. Dan ini melembabkan. Klaimnya kulit tetap segar, sehat, dan bersih. Memang iya. Jadi dia itu juga mengandung ekstrak, chamomile, dan hojoba untuk membantu menjaga kelembapan dan menjaga dari iritasi ringan. Jadi ini bagus banget. Jadi pagi kalian pakai facial wash dulu. Jadi habis facial wash, kalian pakai pelembab. Pelembab di sini, aku punya 3 rekomendasi ya. Ini. Yang pertama, aku punya Pond's Pink Tone Up Cream. Yang kedua, aku punya Fair and Lovely 2-in-1 Powder Cream. Dan yang terakhir, aku punya Pond's Moisturizer. Ini yang versi baru. Kenapa aku rekomen 3 ini? Karena menurut aku, ini tuh ada yang kalian bisa jadi pelembab doang. Ada yang kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai ini. Dia udah ada yang dulu. Tapi ini tuh adalah versi baru, kemasan baru, formula baru. Ini tuh for all skin types. Semua jenis kulit bisa pakai. Dia juga tidak mengandung pewarna dan sudah diuji secara dermatologis. Dia mengandung hojoba dan chamomile untuk melembabkan kulit kita dan mencegah dari iritasi ringan. Ini bedanya dengan yang dulu adalah, dia itu teksturnya jauh lebih ringan. Kalau dulu kan lotion banget. Ini juga agak lotion, tapi lotionnya tuh lebih mengarah ke cair. Jadi ini lebih cair daripada yang lama, dan dia wanginya sih seperti wangi pijan ya, wangi bedak. Ini tuh lebih ringan daripada yang lama. Dan penyerapannya ya mungkin butuh 10-15 menit sampai dia tuh menyerap di kulit dengan baik. Ini lebih enak dipakai daripada yang dulu, karena yang dulu tuh agak berasa berat di muka. Sedangkan yang ini tuh jauh-jauh lebih ringan. Jadi kalau misalnya kalian itu males pakai pelembab, kalian pengen pakai yang lebih ekstra lagi, ini, Tone Up Cream sama Powder Cream. Habis kalian pakai facial wash, kalian pakai sunscreen, baru kalian pakai dua produk ini. Karena kalau ini dipakai sebelum sunscreen, aku merasa gak gitu kelihatan gitu. Hasil akhirnya. Jadi kalau kalian pakai Tone Up Cream sama Powder Cream, yang Tone Up Cream ini, kalian dapat cerahnya, kalian dapat perlindungan UVA-UVB-nya, dan kalian dapat lembabnya juga. Jadi menurut aku ini multifungsi banget sih, yang Tone Up Cream. Aku udah pernah review ya. Powder Cream Fair & Lovely ini tuh 2-in-1 Powder Cream. Jadi krim pencerah plus sebedak. Jadi kalian gak perlu pakai bedak lagi sebenarnya kalau kalian pakai ini. Sebenarnya kalian pakai ini pun gak usah pakai bedak lagi. Karena dia tuh agak bisa matte ke depannya. Jadi dari semua produk Fair & Lovely, ini yang paling aku suka. Karena hasilnya matte. Kalian dapat cerahnya juga, sensasi kayak kalian pakai bedak. Jadi ini juga bisa cukup membuat kulit kita lembab. Nah yang ketiga adalah sunscreen. Sunscreen disini aku punya 2. Kalau yang warna biru, dia tuh lebih cair. Ini sama-sama cair dan gak berat di muka. Jadi ini tuh kayak lebih ringan di indoor, di dalam ruangan. Kalau ini tuh kalau kalian berasa kalian pengen pergi ke luar yang berenang atau panas-panasan yang pasti berkeringat, kalian pakai ini. Karena dari segi tekstur, memang yang Wardah SPF 50 ini, dia itu agak lebih lengket daripada yang warna biru ini. Walaupun kalian gak kemana-mana, di rumah aja, kalian harus tetap pakai sunscreen. Karena matahari itu sinarnya bisa masuk ke rumah dari jendela dari mana gitu. Jadi setiap hari pakai sunscreen. Ini kalau pagi, kalian pakai ini. Facial wash, pelembab, dan sunscreen. Ini kalau kalian mau lebih simple. Facial wash, sunscreen, tone up cream. Ini. Ini cuma sekedar contoh aja ya. Nah kalau misalnya malam hari, sebenarnya sama aja. Tinggal malam hari kalian pakai micellar water. Micellar waternya aku rekomendasi yang Herboris. Karena Herboris ini, dia itu tidak ada alkohol. Sama dia cocok untuk semua jenis kulit dan dia ada vitamin E-nya. Buat muka kita tuh ada sensasi dingin. Bisa bersihkan makeup juga. Jadi kalau kalian gak makeup, kalian pakai micellar water juga. Karena micellar water tuh fungsinya bukan cuma bersihin makeup, tapi bersihin skincare juga. Kayak sunscreen gitu-gitu, debu, minyak, sunscreen, skincare, semua. Ini kalian harus pakai menurut aku. Setelah kalian pakai ini, kalian pakai facial wash. Facial washnya kalian bisa pakai apa aja. Ini sekedar contoh ya. Abis pakai micellar, kalian pakai sih facial wash. Setelah kalian pakai facial wash, kalian pakai pelembab. Udah. Nah kalau untuk lip balm-nya, aku ada rekomendasi. Aku rekomendasi yang ini ya. Ini Vaseline yang petroleum jelly. Dia itu multifungsi. Kalian bisa pakai di alis untuk tumbuhin alis. Karena itu ngefek di aku. Di bulu mata juga bisa. Jadi lip balm juga bisa. Dan kalian juga bisa pakai, kalau misalnya ada badan kalian yang kering, kalian tinggal olesin Vaseline petroleum jelly ini. Nanti dia bisa lebih lembab. Jadi, ini kalian bisa pakai sebelum kalian pakai lipstick. Atau sebelum kalian pakai lip tint. Atau waktu kalian mau tidur, kalian pakai ini sebagai lip balm-nya. Jadi, habis kalian skincare pagi, disini aku ada dua rekomendasi bedak. Bedak disini adalah bedak tabur. Kenapa? Karena lebih ringan. Aku ada dua rekomendasi. Ada marks sama bedak pigeon tabur. Oil control-nya menurut aku cukup baik. Dan ini harganya murah dan gampang ditemukan. Kalau misalnya yang pigeon, dia itu dibuka. Ada dapat ini. Jadi, lebih praktis. Ini juga wanginya, wangi-wangi bedak pigeon lah ya yang wangi-wangi. Dan ini dipakai ke sekolah atau kemanapun. Terserah kalian. Yang pasti ini aku rekomendasi karena ringan banget. Ini juga. Jadi, kalau bedak tabur, aku rekomendasi dua ini. Nah, kalau produk alis, kalian bisa pakai apa aja. Tapi aku rekomendasi yang ini. Aku punya Madame G yang brow draw kit. Tapi ini aku salah warna. Soalnya, dia itu aku pilih warna terlalu terang gitu. Jadi, ini ada banyak warna. Kalian bisa pilih nanti di Madame G. Dan ini tuh kalau dibuka, kayak gini. Dia udah dapat kuasnya disini. Nah, untuk lip produk yang menurut aku ringan ada tiga. Yang pertama, ada Y.O.U Lip Tin. Y.O.U Lip Tin itu menurut aku ringan. Karena dia itu memang, kalau misalnya ngomong tahan lamanya, menurut aku gak gitu tahan lama. Karena ini tuh agak cepat luntur di pemakaian aku. Tapi karena itulah, dia itu nyaman di bibir. Gak gitu bikin bibir kering. Agak kekurangannya, kalau kalian pakai di bibir, kadang-kadang dia itu bisa agak segaris gitu. Makanya, waktu kalian pakai di bibir, langsung kalian membampah. Ratain ke satu bibir kalian. Menurut aku gitu. Ini Lip Tin favorit aku. Aku punya semua warnanya. Menurut aku tuh paling nyaman yang pernah aku coba sih. Jadi, setelah Wardah, ini. Yang kedua, untuk lip cream ada dua. Ada yang dari Salsa sama Emina. Yang Emina ini, ini yang jajanan. Ini tuh enak teksturnya, karena lip cream Emina itu gak pernah bikin bibir kering. Hasilnya ringan. Ini juga ringan. Salsa juga. Salsa tuh lip cream teksturnya cair, warnanya banyak, murah, dan gak bikin bibir tuh sampai kering banget. Ini matte ya. Kalau kalian mau pakai lip cream, kalian pakai dulu lip balm sebelumnya. Kalian bisa pakai ini. Baru deh kalian pakai ini. Di atas. Nah, kalau misalnya untuk masker, disini aku ada rekomendasi beberapa masker. Jadi, kalian maskeran sekitar seminggu dua kali aja. Kalian bisa pakai ini. Ini adalah masker Emina Clay Mask. Ini tuh aku udah pernah review di Youtube. Ada tiga varian. Yang pink untuk brightening. Kuning, sebum control. Yang satunya, suit and smooth. Jadi, kalau kalian pengen kulit kalian lebih cerah, kalian pakai yang warna pink. Kalau kalian pengen oil control, minyak kalian hilang atau kekontrol gitu ya, kalian pakai yang warna kuning. Kalau misalnya kalian pengen kulit kalian lebih lembut, kalian pakai yang warna biru. Nah, kalau kalian mau hilangin komedo, kalian juga bisa pakai ini menurut aku. Karena hasilnya tuh kayak kalian habis nge-scrub. Kurang lebih kayak gitu. Atau apalagi kalau kalian pakai yang warna pink, dia tuh ada butiran scrubnya. Jadi, kalian bisa waktu bilas agak gosok-gosok di bagian hidungnya. Jadi, ini untuk malam hari. Kalian bisa pakai seminggu satu kali sesuai dengan kebutuhan klemas ya. Ini disesuaikan saja sama kebutuhan kulit kalian. Dan ini all skin types. Semua kulit bisa pakai. Tergantung kalian maunya brightening, sebum control, atau suit and smooth. Terakhir, kalau misalnya kalian mau pakai sheet mask, pakai ini. Ini adalah Fair and Lovely Masker Serum. Harganya kalau nggak salah Rp10.000 aja. Kedua kali. Kalian bisa pakai dua kali dalam seminggu. Pakainya itu di malam hari aja. Kalian tinggal buka, tempel, tunggu 15 menit. Udah, nggak perlu dibilas. Ini kalian bisa dapet di Alphamark, di Indomaret. Ada, gampang banget. Udah Bepom lagi. Ada expired date-nya. Murah. Cocok banget ini untuk kantong rumah aja. Kalau kalian mau screenshot, silahkan screenshot. Aku kasih kalian contoh. Kalau kalian mau screenshot, gini ya. Ini buat skincare pagi. Facial wash, pelembab, dan sunscreen. Kalau kalian mau yang ada yang versi gampangnya, yang pakai tone up, kalian pakai ini. Facial wash, sunscreen, tone up cream. Kalau malamnya, skincarenya kayak gini. Macellar water, facial wash, pelembab. Kalau untuk mingguan, pakai masker ini. Satu minggu, satu sampai dua kali. Jadi gitu aja rekomendasi skincare aku untuk teman-teman yang remaja. Jadi ini sesuaikan aja ke kulit kalian, ke kebutuhan kulit kalian. Yang aku kasih ini tuh sekedar contoh aja. Dan ini tuh all skin type semua-semua jenis kulit itu bisa pakai. Tapi tergantung lagi. Cocok-cocok kan? Cocok di aku? Belum tentu cocok di kalian. Jadi cari yang memang sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kalian. Jadi segitu aja video aku hari ini. Semoga ini membantu untuk kalian ya. Like kalau kalian suka. Comment kalau ada saran dan kritik untuk membangun channel ini. Subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi. Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke? Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!